Hai guys, welcome to my channel, masih bersama aku Nio Tami Nah di video hari ini aku mau review tentang film lagi guys Jadi kemarin aku scrolling tiktok dan nemuin salah satu film yang menurut aku worth it to watch Dan ini kembali viral ya filmnya meskipun udah tayang pada tahun 2017 Tapi sekarang udah mulai naik lagi berkat tiktok Nah karena penasaran akhirnya aku juga ikutan nonton dong Dan ternyata ini filmnya bagus banget dan sesuai ekspektasi aku Dan memang bener-bener sedih dan menyentuh hati Nah film ini berjudul Aila, The Daughter of War Dan ini tayangnya pada tahun 2017 Meskipun begitu ceritanya tetap bagus untuk kalian saksikan bersama keluarga di rumah What kalian yang penasaran dengan cerita Aila, The Daughter of War Kalian bisa saksikan video film saat ini Oke, without further ado, let's get started to explain about the story about Aila, The Daughter of War Nah jadi cerita Aila, The Daughter of War ini mengangkat dari latar belakang tahun 1950 Dimana ini masih ada peperangan ya Jadi ini masa-masa tahun setelah Perang Dunia Kedua gitu Kemudian film ini juga menggambarkan banget dimana situasi perang antara dua negara ya Yaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara Jadi mereka masih dalam masa-masa perang disini Kemudian ada tentara dari Turki yang diutus oleh PBB untuk menjadi tim penengah Nah jadi mereka itu diutus gitu ya Makanya story tentang Aila ini dimulai ketika ada seorang tentara Turki Yang datang ke Korea Selatan dan mengangkat seorang anak dari Korea Selatan yang bernama Aila Cerita dimulai ketika si Sulaiman ini tentara dari Turki Mereka itu diutus untuk datang ke Korea Kemudian mereka itu diserang oleh para penjajah gitu Kemudian mereka itu ketika diserang akhirnya bisa nyelamatin diri nih Sampailah mereka di suatu tempat dimana ada sebuah desa yang memang udah terdampar banyak banget mayat-mayat orang Orang Korea Selatan yang udah pada gugur dan meninggal gitu kan Kemudian mereka denger ada seorang anak yang nangis disitu Kayaknya tuh si anak ini nangisin orang tuanya yang udah meninggal gitu Jadi ya si anak itu ada di dekat orang tuanya yang udah meninggal Nah para tentara Turki yang nemuin si anak ini Akhirnya mereka membawa Aila kan Jadi si Sulaiman ini kayak ngeliat Aila itu pengerasa kasihan Gak mungkin kan si anak ini ditinggalin sendiri gitu kan Padahal yang dibawa-bawa ini udah pada meninggal semua gitu Akhirnya juga dibawa si Aila ini ke tempat markasnya mereka Biar bisa dirawat dengan baik Jadi si Sulaiman ini menemukan Aila disitu Lanjut cerita ketika si anak ini udah dibawa ke markasnya para tentara Turki Si anak ini gak bisa ngomong bukan gak bisa ngomong sih Kayak mereka tuh dia mungkin gak paham ya sama bahasanya para tentara Turki Secara dia kan orang Korea ya sedangkan yang tentara Turkinya itu Padahal ngomong pake bahasa Turki ya gak ngerti dong anak sekecil itu mana paham gitu kan Jadi si Aila ini diem terus Kayak ditanya nama kamu tuh siapa gitu kan Tapi si Aila ini malah gak jawab Dan akhirnya karena si Aila ini dianggap mukanya tuh bersinar kayak cahaya bulan Makanya si Sulaiman ngasih nama dia sebagai Aila Jadi nama tersebut melekat banget ke anak kecil yang satu ini Makanya mereka panggil si gadis ini menjadi si Aila Waktu pun berjalan bukan berarti mereka dengan ngerawat si Aila ini masalah jadi selesai Tentu saja peperangan tetap akan selalu ada gitu kan Dan mereka selalu mencari cara biar agar tetap aman Nah disini juga mereka jelasin peperangannya tuh dengan sangat real Aku seneng banget kayak ngerasain posisinya Mereka sebagai tentara itu harus bersiap-siap tentunya gitu kan Sampai suatu hari tuh si Sulaiman tuh dinyatakan pergi katanya Si Aila ini nangis banget gitu karena ayahnya nih gak ada gitu kan Kayak si Sulaiman ini juga udah janji sama si Aila Dia gak akan pergi kemanapun Dia akan selalu bersama si Aila Dan si Aila ini kayak udah klop banget gitu loh Udah nganggap si Sulaiman ini sebagai ayahnya sendiri Nah aku seneng banget liat chemistry mereka berdua sumpah Ini kayak hubungan anak dan bapak walaupun gak ada hubungan sedarah Mereka tuh kayak punya chemistry tersendiri Si Sulaiman juga sayang banget sama si Aila Sampai pada suatu hari yang kali ini juga aku denger Ketika Aila itu bisa ngomong dan akhirnya bisa pake bahasa Turki gitu ya Dan memanggil si Sulaiman ini sebagai baba atau ayah Ya ampun ini so sweet banget dibagian ini Dan bener-bener nyantuh hati aku Disini udah nunjukin banget Dimana Aila itu emang hanya punya Sulaiman gitu kan Ayahnya dari Turki ini Dan dia kayak sayang banget sama si Sulaiman ini Lanjut cerita konflik pun makin memuncak ya ketika Sulaiman ini diminta untuk kembali ke Turki Karena dianggap misinya tuh udah selesai gitu Tapi secara ini bimbang banget kan Sulaiman gak mungkin bawa si Aila Karena secara si Aila ini kan orang Korea asli gitu kan Jadi si Sulaiman ini cari-cari cara biar bisa mengulur waktu Padahal Sulaiman ini udah harusnya pulang Karena ada kekasihnya yang udah nunggu si Sulaiman Kayak si kekasihnya juga mikir gitu kan Ternyata Sulaiman tuh lebih milih anak kecil itu daripada aku gitu Sedangkan aku nih udah nungguin dia buat ngelamar aku gitu Dan akhirnya si ceweknya itu pun milih sama orang lain gitu Dan Sulaiman gak tau hal tersebut Jadi Sulaiman pun tetap memutuskan buat ngerawat si Aila dan tetap di Korea Sampai pada akhirnya ini bagian paling nyesek ya Pada saat Sulaiman itu udah gak bisa lagi ngulur-ngulur waktu Dan gak bisa untuk berkata enggak gitu ya buat pulang Dan akhirnya Sulaiman itu pun memutuskan untuk membawa si Aila di dalam koper Dan ternyata kopernya itu ditemukan gitu Dan gak bisa dia bawa si Aila dan akhirnya mereka pun berpisah Gila ini aku nangis banget pas di bagian Aila pisah sama si Sulaiman Ini kayak bener-bener dirasain gitu loh Kita udah nonton nih dari awal Kayak ini seorang anak dan juga bapaknya gitu kan Dan akhirnya mereka harus pisah karena keadaan itu tadi gitu Saking jauhnya perjalanan tuh Kayaknya sampai yang Aila-nya gak bisa dibawa Dan Aila-nya tuh kayak yang kamu gak nempetin janji aku Tapi si Aila-nya tuh tetap janji gitu loh Aku akan kesini lagi buat temuin kamu gitu Dan si anak tuh percaya sama janji ayahnya itu tadi Dan akhirnya Sulaiman dan Aila pun berpisah Begitu ya Ya ampun sedih banget nih pas di bagian ini Nah sesampainya si Sulaiman di Turki sana Dia mau ketemu dong sama pacarnya itu tadi Dan ternyata pacarnya itu udah memilih untuk menerima lamaran dari orang lain Karena Sulaiman dianggap udah lama banget gitu Aku nungguin kamu tuh gak ada kepastian gitu Dan kamu lebih milih si gadis kecil tersebut gitu Daripada milih aku Makanya si cewek itu memilih untuk menerima lamaran yang lain Gila udah jauh-jauh nih udah pisah sama anaknya Eh tau-tau malah diputusin juga nih sama pacarnya gitu kan Apa gak makin bertubi-tubi gitu Masalahnya si Sulaiman makin sedih dong dianya gitu kan Dan akhirnya si Sulaiman pun memutuskan untuk menerima orang pilihan orang tuanya Jadi ya menikah sama orang lain ya bukan pacarnya yang tadi Dan meskipun gak ada rasa cinta sama sekali Sulaiman ya tetap menerima istrinya itu tadi Nah sampai kehidupannya sudah berumah tangga Si Sulaiman ini bahkan gak bisa sama sekali melupain si Aila Dia tuh sayang banget sama anaknya gitu Dan pengen cari cara buat ketemu sama si Aila gitu Padahal tuh kan kayak masih keadaannya tuh belum kondusif gitu ya Belum tenang masih perang gitu kan Dan impossible rasanya buat si Sulaiman buat dateng buat cari Aila gitu Dan si istrinya ini peka banget sama suaminya Dan dia ngebantu suaminya Nah disini aku teraruh juga nih sama istrinya Kayak ngeliat suaminya nih sedih banget gitu kan Ketika nginget tentang Aila si istri malah bantu gitu Cari informasi semua informasi tentang Aila Sampai akhirnya mereka itu bisa dipertemukan gitu Nah 60 tahun pun berlalu Akhirnya Pak Sulaiman ini menemukan cara ya Agar bisa ketemu sama si Aila Secara cari identitas Aila ini susah banget Karena nama Aila itu kan bukan nama aslinya dia Itu kan nama yang dikasih sama Sulaiman gitu Kayak mereka tuh gak tau identitasnya tuh siapa gitu Tapi pada akhirnya mereka juga dipertemukan Dan ini bagian tersedihnya gitu Ketika 60 tahun mereka gak ketemu Dan ternyata masih bisa gitu kan ketemu Dan itu kayak pelukan hangat dari seorang ayah kepada anaknya Dan aku kerasa ya ampun ini sedih banget Dimana scene movie-nya itu didempetkan sama scene mereka ketemuan asli Karena cerita ini diangkat dari kisah nyata ya Jadi sumpah ini terharu banget ketika ngelihat si Sulaiman udah bisa nyepatin janjinya buat ketemu anaknya Nah menurut kisah nyatanya gitu ya cerita aslinya Dimana setelah pertemuan tersebut selang beberapa tahun Akhirnya Pak Sulaiman pun juga meninggal ya Tapi tuh kayak meninggalnya tuh udah tenang gitu Dia udah ketemu sama si anaknya itu tadi Dan udah bikin kita tuh semua terharu gitu Kayak pas mereka mau ketemuan juga mereka saling bawa hadiah gitu Pertemuannya tuh bener-bener berharga banget gitu loh Setelah 60 tahun mereka tuh ketemuan kembali Dan menurut aku ini story yang bener-bener hangat Dan cocok banget buat kalian tonton Karena banyak pembelajaran berharga Dimana seorang ayah itu akan selalu menempati janjinya kepada seorang anaknya Nah itu dia kronologi cerita dari film Aila The Daughter of War Sumpah ini film yang bener-bener sangat aku rekomendasikan Bahkan kalau mau dikasih rating aku kasih rating tertinggi Untuk film Aila The Daughter of War Kalian wajib banget nonton Oke aku rasa itu dulu untuk review film Aila The Daughter of War Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika kalian punya perasaan tersendiri Ataupun kalimat tersendiri untuk menggambarkan tentang film Aila The Daughter of War ini Nah jangan lupa juga untuk subscribe, like video ini ya Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya See you Sampai ketemu di video